Oke, halaman teman-teman Kembali lagi di youtube channel aku Sesuai dengan judulnya Di video kali ini aku bakal nge-review Acef Eyelash & Brow Treatment Serum Dari Something Ya Nah, aku langsung aja Jadi si Eyelash Serum Something ini itu Diformulasikan Dengan Biotinoil 3 Peptide 1 Yang mana dia tuh lebih poten Membuat bulu mata 3 kali Lebih bervolume selama 15 hari Dibanding dengan Biotin biasa Oke, jadi untuk packaging Jadi Acef Eyelash & Brow Treatment Serumnya Jadi itu transparan, gelap kayak gini Simple, tapi elegan Nah, untuk bagian aplikatornya Dia tuh nyediain 2 aplikator Jadi ada spongy tip Sama ada spoolie Jadi kalau spongy tip tuh Menggampangkan buat aplikasiin ke Bulu mata ataupun alis Terus nanti kalian bakal Dapat alat ukurnya kayak gini Ini sorry banget udah gembel Soalnya aku keluar air mata Pas ngukur pake ginian Tuh ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 Millimeter Lanjut ke tekstur Jadi tekstur dari Eyelash Serum ini itu Diformulasi ringan Jadi dia tuh watery dan tidak berminyak Sehingga gak mengheritasi bagian mata Nah, terus serum ini juga Eyelash Serum ini juga itu Lush Extension Friendly Jadi buat kalian yang eyelash extension Biasanya kan bulu mata gampang rontok tuh Nah, ini bisa banget dipake Kalau kalian lagi dalam kondisi eyelash extension gitu Nah, terus kalau cara pakeinnya Gampang aja Kalian tinggal olesin Serumnya Pake spongy tip ini Yang di ujung Di permukaan tumbuhnya Bulu mata dan alis Nah, abis itu baru kalian tinggal ratain Pake sepulinya Gitu Nah, terus kalian pake ini Secara teratur aja Gak mesti pagi atau malem Kalian bisa pake sesering Mungkin juga gak apa-apa sih Kalau eyelash serum ini Biar hasilnya lebih maksimal Nah, terus claim Dari produk ini Jadi produk ini mengatakan Dia bakal bikin Atau menambah Panjang dan volume Bulu mata dan alis kalian Tiga kali bervoluma Selama 15 hari Terus yang kedua Dia juga mengklaim dirinya itu Dapat merangsang pertumbuhan Rambut, bulu mata dan alis Dan dia juga dapat Mencegah kerontokan dan kerusakan Pada bulu mata dan alis Oke, itu dia claimnya Sekarang kita lanjut ke reviewnya Oke, review aku pake ini Selama yang 12 hari Pas dipake Aku review bagian spoolie-nya ya Aku seneng Dia ada bagian spongy tip Jadi kayak Kadang soalnya Kalo pake spoolie tuh Kayak kurang aja gitu Jadi cuman kena ke Bagian rambutnya doang Gak kena ke permukaan Jadi adanya spongy tip ini Kayak bikin Produknya tuh lebih nyerep Ke akar-akarnya gitu Itu yang aku suka Tapi ya aku kurang suka Spoolie-nya ini Rada keras Kayak rada kasar gitu Dibanding spoolie Eye serum Eye serum Eye serum yang pernah aku pake sebelumnya Lumayan keras Tapi yes, oke gitu Nah, terus karena dia teksturnya ringan Dia tuh gampang nyerep Dibanding eye serum yang aku pake sebelumnya Jadi dia tuh teksturnya ringan dan gampang menyerap Jadi gak bikin Dan gak bikin mata kita perih pas dipake gitu Karena kan ini kan aku pakenya tuh Nyampe bener-bener ditempelin ke permukaan yang deket mata gitu Tapi gak bikin perih gitu Nah, terus kalo untuk review pemakaian ya Selama 15 hari Dia manjangin atau engga Review film apa engga Jujur li Di aku Aku ngerasa Enggak ada Perubahan yang signifikan Aku bakal kasih liat Video before afternya Oke, kalian tadi bisa liat sendiri kan Video before afternya Emang jujur aku ngerasa kayak Gak ada perubahan yang signifikan banget Bahkan kayaknya gak ada deh Aku sorry to say gitu ya Kayak Manjangin engga Bervolume juga engga Sama sekali Beda banget Aku tuh sebelumnya jujur nih Aku pake last serum dari Etude House Dia bahkan lebih murah Harganya sekitar Rp40.000an Tapi dia meskipun aku baru pake 5 harian Bulu mataku udah keliatan panjang Meskipun gak ngasih volume ya sih ini Tapi ini tuh udah gak ngasih volume Gak manjangin juga Sorry to say banget di samping Padahal aku biasanya cocok banget sama produk-produk sampe Kali ini Dia gak ngefek di bulu mata aku Gitu Oh iya aku lupa ngasih tau Dan ini tuh harganya berapa ya Nanti aku bakal tau deh aku lupa juga harganya berapa Dan Aku juga pengen ngasih tau Ini tuh produknya kalo udah dipake Dia tuh kayak Lama-lama baunya jadi kayak asem kayak gitu Tapi itu biasa aja sih Aku gak terlalu terganggu sama hal itu Tapi inti maki tinggi ya Aku harpin dia bisa manjangin dan ngasih volume ke bulu mata aku Dia gak ngasih sama sekali Jadi mungkin cukup sekian Semoga aku cukup memikian informasi buat kalian Kalo kalian suka jangan lupa di like Comment dan subscribe Sampai ketemu di video aku berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax